selamat menikmati semoga diberi kelancaran dan diterima puasa kita oleh Allah SWT amin ya Rabbana Adamin kembali kita akan mereaksi kisah mu'alaf ya, tiba-tiba video ini muncul di peranda youtube saya, ya nampaknya beliau baru saja mu'alaf, kalau dilihat dari wajahnya, sepertinya beliau ini dari Korea, ya, atau Jepang ya, saya bukan pengikut channel youtubenya channel Sang Hoya tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita nonton videonya 1, 2, 3 kamu gak bisa jadi keluarga aku lagi halo semuanya welcome to Sang Hoya channel jangan lupa segit dulu hari ini aku bersama calon istriku di belaku halo, halo waman isa kayaknya kita selalu disampingi pas bikin konten sambil aku di Jakarta tadi aku ngomong topikal tentang lumayan menarik yang aku udah mu'alaf sekarang aku udah orang muslim dan lagi belajar banyak tentang ilmu-ilmu cara lakukan sholat dan segala macam dan calon istriku mau tanya banyak pertanyaan terkait kenapa kamu jadi orang muslim dan ya banyak pertanyaan nanti coba dengar dan aku yang jawab di depan kamera ayo kita mulai kamu memang sudah mu'alaf dari kapan? aku mu'alaf tahun lalu November ashabu'allah illai lallahu wa ashabu'ana muhammad rasulullah itu yang kemarin aku bilang dan aku lagi belajar banyak pertanyaan tentang Islam sekarang pertanyaan lain? sejak kapan kamu sudah mengenal Islam? sejak udah lama ya maksudnya sejak tahun 2017 yang udah dapat ilmu dikit-dikit aku masih sambil aku tinggal di sini tapi waktu itu gak terlalu yang ada nyiannya mau belajar tentang agama Islam juga waktu itu cuma tahu ya ada lima kali sholat dan sebelum sholat azan yang basic ilmu basic yang aku udah tahu tapi gak sampai yang aku belajar cara sholat dan tentang Islam gak bisa lakukan apa haram apa ini belum pernah belajar jadi emang belajar tuh dari jalan istriku tapi pertama kali kamu kenal Islam dari Indonesia? dari Indonesia semuanya waktu aku di kuliah Amerika tuh gak pernah ketemu eh pernah ketemu orang muslim tapi gak pernah belajar ilmu apapun tentang muslim oke? pertanyaan selanjutnya pertanyaan selanjutnya apa alasan kamu masuk Islam dan apa yang buat kamu yakin kalau kamu mau menjadi seorang muslim? sebenarnya aku gak pernah membayangkan sendiri mau jadi orang muslim karena gak pernah membayangkan sebagai orang Korea yang gak bisa makan babi gak bisa minum alkohol sekarang saya gak minum alkohol dan babi ya udah lama sekarang udah berapa bulan ya? atau 9 bulan lebih yang gak minum alkohol dan gak makan babi saya gak pernah membayangkan sebagai orang Korea ini ya sahabat sekalian ya jadi orang yang masuk Islam itu dia bener-bener fokus dengan apa yang diperintahkan dan dan apa yang dilarang di dalam agama Islam tidak makan babi dan tidak minum alkohol itu jelas-jelas larangan di dalam agama Islam lalu aneh ada sebagian orang yang tidak makan babi tapi minum alkohol ya ngebir dan lain sebagainya lalu apa bedanya gitu kan? sama-sama haram babi dan alkohol itu jelas dalilnya dalil jelas di dalam Al-Quran dilarang jadi yang menonton video ini yang masih suka minum alkohol anda perlu belajar dari mu'alaf contoh orang Korea kumpul barang selalu kayak ada dua gitu tapi sekarang udah gak gitu ya alasannya yang ada banyak kalian udah tau sekarang aku terlalu suka banget cinta banget sama budaya Indonesia orang-orang Indonesia dan selalu membayangkan dan mikir sendiri kenapa orang-orang Indonesia disini sangat baik dan sangat sabar dan sangat ramah dan apalagi ketemu sama calon istriku calon istriku mengajar aku sedikit-sedikit ilmu tentang Islam biar aku dapat lebih menarik sama agama Islam makanya dapat lebih ilmu niat aku jadi lebih mau belajar lebih dan pengen renovasi aku sendiri lebih mau jadi orang baik gitu makanya lagi belajar lebih ilmunya masih kurang kalau ada yang komen yang sambil saya belajar ada yang salah tolong kasih tau di dalam komen apa yang aku harus lakukan sebagai orang Muslim dan alasannya gitu tadi yang aku bilang aku mau jadi orang lebih baik sebelum masuk Islam kamu pernah merasa khawatir? khawatir? ya pasti saya orangnya gak terlalu minum ya kemarin pernah ya emang minum sebagai orang Korea tapi gak kayak parah minum sering sekali gitu minum kalau ada orang Korea kumpul ya waktunya minum gitu minum gitu tapi gak saya orang yang cari minum ya tapi gak pernah membayangkan menghindari makanan babi kalau apa ketemu sama teman-teman Korea dan sama keluarga ya itu yang kayak susah menghindari sebagai orang Korea yang tinggal di Korea tapi ya sekaligus agama Islam itu adalah lumayan minoritas di Korea berarti kalau aku memperkenalkan diri tentang agama ke orang lain yang ingin di Korea yang bisa kayak oh kamu orang orang Muslim itu bisa jadi ada prejudice itu bisa jadi tapi gara-gara aku terlalu ada niatnya dari sendiri yang agama ini yang aku mau belajar banyak dan pengen tahu kenapa banyak orang-orang disini sangat drama dan apalagi calon istriku membuat aku kayak dapat niat terus-menerus udah memutuskan yang aku mau serga bareng sama-sama mantap amin sekarang bangga kan bangga sekali bangga sekali aku enggak enggak akan enggak akan merasa kayak orang yang bilang tanya apapun ya kamu orang Muslim atau apa gitu mungkin orang Korea bisa jadi tapi aku akan tetap akan bilang dengan bangga aku orang Muslim gitu ya semoga aku bisa belajar lebih dan ya sama calon istriku sama keluarga calon istriku bisa pasti dapat bantu ilmu banyak hal ya mau belajar lah mau belajar lebih gitu apa pendapat orang tua kamu dan kakak kamu saat kamu bilang mau masuk Islam sebenarnya Papa dan Mama aku enggak terlalu kaget gara-gara Papa Mama lumayan open-minded tentang orang yang punya agama apa aja itu terserah kamu agama semua itu ada inti dan tujuannya damai dan ada yang sesuatu positif jadi ya orang tua aku enggak terlalu tahu tentang Islam tapi yang aku udah memutuskan mau jadi orang Muslim dan orang tua aku mendukung intinya dan kakakku juga itu kayak oh kamu berarti kamu orang Muslim gitu yang kakakku tanya dan oh berarti kamu harus belajar banyak gitu itu aja dan berarti mendukung intinya aku enggak pernah rasa kayak kamu enggak bisa jadi keluarga aku lagi gitu kamu kalau jadi orang Muslim enggak pernah omong gitu dari awal langsung mendukung gitu dan mereka tahu aku terlalu suka sama apa orang-orang Indonesia budaya Indonesia dan apalagi channel istriku orang Muslim ya enggak ada alasan yang mereka enggak akan mendukung aku kamu waktu itu masuk Islamnya dimana di ibu kota cuma ada satu masjid itu adalah lokasinya di Itaewon ibu kota Seoul jadi ibu liat ini masuk istilahnya di Korea bukan di Indonesia di Taiwan ya masih Seoul ada itu besar maksudnya aku mualaf dengan imam cuma ada satu imam di Korea disampingi sama mertuaku terima kasih banyak untuk datang ke Korea ketemu keluarga saya dan yang membantu aku jadi orang Muslim gitu tolong kasih jangan banyak komen yang buruk ke rakyat aku tetap mau belajar sebagai manusia tetap butuh belajar banyak pasti banyak yang salah tolong tolong menukung aja ya pasti orang-orang pada penasaran kamu udah disunat atau belum? oh udah lama itu udah lama emm sejak tahun dua belas iya umur dua belas umur dua belas gitu udah sunat lama sebelumnya iya kalau orang Indonesia mikirnya orang luar negeri itu gak pernah sunat tapi orang Korea sunat orang Korea sunat banyak yang sunat lebih sunat gitu karena suka yang bersih-bersih aku dipaksa waktu aku kecil dari orang tua gitu sekarang kamu lagi belajar Islam? emm lagi selalu mendengar sholat emm dua rakyat empat rakyat selalu mendengar terus-menerus emm setiap hari biar bukan cuma yang kata-kata doang yang hafal tapi cara lakukan ini emm emm dan ya semua itu itu dulu dan sekaligus mendengar audiobook tentang ilmu Islam juga berarti sambil mempersiapkan acara pernikahan bentar lagi belajar agama emm dan ada jalan usaha dan macam ya banyak hal terjadi sekarang ya sebentar lagi kan bulan ramadhan kamu ikut puasa dong? pasti aku itu akan pertama kali ya aku tantangan sendiri itu tonton berapa? 30 hari ya 30 hari emm gak bisa makan ya kan dari matahari terbit sampai matahari tenggelam emm sambil aku belajar dan nanti aku coba akan record dan ya biar aku bisa dapat semangat dari komen semuanya dan mau emang mau emang lakukan biar aku bisa belajar lebih sebelum aku nikah tangan suami ku udah bisa Al-Fatihah loh ooooh ayo bisa ikut aku juga iya tapi tolong minta maaf kesemuanya kalau ada mengucapkan cara yang aku lakukan Al-Fatihah yang salah ya tolong minta maaf saya masih belajar oke saya coba omong Al-Fatihah ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah irubillahirrahmanirrahim irubillahirrahim warahmanirrahim maliki yaumid din iya iya kena abudu iya kena setain eh nasyaratan mustafi apai ilmuqtu biya laihim walaftolim amin amin luar biasa lumayan lah ya lumayan udah hafal tapi tinggal diperbaiki lagi makhrojnya makhrojen huruf dan mau belajar Alhamdulillah Alhumnah Ikhva Alhamdulillah Kalau ada yang saya omong yang salah tolong kasih tau di dalam komen dan kata-kata yang tadi saya omong di depan kamera banyak yang informal saya masih betul belajar cara formal juga untuk bahasa Indonesia kalau aku yang ada yang tersinggung tolong minta maaf saya mau bikin banyak konten sama calon istriku sambil aku belajar tentang agama Islam khusus waktu Ramadan oke guys itu aja sampai sini terima kasih semuanya sudah nonton video ini jangan lupa komen like subscribe and share dadah ya itulah kisah mu'alaf Sang Hoya youtuber Korea yang sudah fasih berbahasa Indonesia ternyata beliau ini dan ini jujur saya baru pertama kali ya menemukan channel Sang Hoya orang Korea memang jarang sih mengikuti youtuber-youtuber Korea jangan lupa di subscribe ya channelnya Sang Hoya kalau dilihat-lihat memang agama Islam itu banyak sekali hal yang luar biasa ya banyak sisi-sisi yang membuat orang itu tertarik untuk masuk Islam ya luar biasa dari mulai ibadah solat ya tertarik dengan azan tertarik dengan solawat tertarik dari segi lantunan suara Al-Quran ketika mendengar lantunan suara orang membaca Al-Quran itu yang membuat orang tertarik lalu mendapatkan hidayah dan masih banyak lagi hal-hal sisi-sisi yang membuat orang itu tertarik untuk masuk Islam dan kalau kita lihat memang tidak ada satupun yang masuk Islam ya para mu'alaf ini yang memberikan kesaksian itu bermimpi ketemu Tuhan atau bermimpi ketemu Nabi Muhammad misalnya seperti itu gak ada itu ya gak ada itu itu gak logik harusnya dari hal-hal yang sederhana yang logik yang bisa diterima dengan akal sehat seperti itu ya dan itu banyak sekali kesaksian-kesaksian mu'alaf yang mencerdaskan oke terima kasih telah menonton kita doakan semoga beliau ini istiqomah di dalam iman Islam hingga akhir hayatnya wallahu alam islam jangan lupa like komen share dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati